Sekretar Estadu Kooperativa Elisario Ferreira kinta semananya asurumalu ambasador Indonesia di Timor-Leste saat sitorus di fronteira Batu Gade. Gubernante nomos diplomata senior kalau ya kalau nabah planu atau haloh rehabilitasi di mercadu fronteira kalau dibele fasilita vendedores usi nasa unrua kalau siranya atividade negoci iya fatin refere. Elisario Promete baik hira fatinnya prontuona kooperativa siranya iya area fronteira beli lori sirnya produk lokal kalau dihalo negoci iya fatin refere. mas kandunetui realizariu presidjamos apoiu si parte seguranza kandunetbele kontrol atividade iya fatinnya kodiak. Vizite de hojine objitivo atuhalo levantamento ba kondisang idane segundo haloh plano e terceiro o insama kandunetbele projekta timelang idane atuh mobiliza membro kooperativa siranya atuhahu negoci iya fatinane i nomos se organiza o insama sa produturitima kandunetui lori mai tauja fatinane paratu nene itabele iya merkado idanebemaka diak i parte rua beli senti konfortabel atuhala pati i resolvemos a parte policia paratu beli tau siguranza ida diak i nomos beli aseguramos o insama a circulação entre parte rua ne la beli liwesi dala inda negru ne mai beli liwesi dala nelegal ne paratu belahalo negoci dene bediak atuhu ne beli redus emobolo den koatea birocracia nebenaru habarak birocracia i for servisio ba paratu rua ne rotu atuhu ne i beli for vida economiko ba paratu sori i for vida economiko os mei iteia ita ni arain liuliu ita ni cidadãos reare fronteira ne tamben nem a presensa su embesador indonesia niang hene homos haunia presensa hene atuhu hau ba oin ia kooperação de diak atuhu nebele acelera merkado dine ba oin ba beneficio nasang ruana nini review kontratu nebe embole servis trabalho ke emiu nebe makhalo entre indonesia e timor leste iofat nganesan embesador indonesia bat timor leste sa atsitorus ateten timor leste e indonesia belefasilita malu di loke merkado yefatin refere saya dengan pak menteri kooperasi hari ini meninjau fasilitas pasar bersama sebenarnya karena di sebelah di PLB motaain sudah ada dan juga di batu gade tapi kita lihat selama ini dari evaluasi pergerakannya itu belum seperti yang diharapkan pemerintah kedua negara jadi fasilitasnya sudah ada nah kita ingin melakukan hal yang konkret yang pertama kebetulan ini Bapak Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan kepada menteri dalam negeri menteri perdagangan pertanian menkopul hukam supaya di PLB motaain itu dibangun suatu pusat logistik jadi kita berdasarkan market survey market intelijen kita lihat apa yang dibutuhkan timor leste supaya ini instilahnya kita juga bekerja dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi yang diharapkan selamat di selamat di selamat di selamat di selamat di selamat di Terima kasih.